Halo teman-teman, bertemu lagi di channel Pilaf. Di video kali ini Bang Happy bakal merekomendasikan ya guys ya karakter-karakter yang harus kalian gaca ya guys di patch 3.3 nanti dimana karakter yang muncul yaitu di fase pertama ada Ito dan Wanderer dan ada karakter baru yaitu si Paruzan. Nah untuk di fase kedua ada Raiden Shogun dan Kamisato Ayato. Nah siapa karakter yang paling worth it ya guys untuk digaca. Nah disini Bang Happy bakal membagi dua ya guys rekomendasi untuk para sepuh ya guys ya udah yang main 1 tahun 2 tahun dan untuk para pemula ya guys nah yang penting ini untuk para pemula soalnya para pemula ini pasti karakternya masih dikit dan pasti mikir-mikir untuk gacanya guys terutama para pre-play. Nah kita langsung saja ke videonya, let's go mamang. Nah untuk di video kali ini saya bakal merekomendasikan mana karakter yang wajib digaca ya guys Nah disini kan ada bannernya Ito dan Wanderer ya guys. Terus ada Faruzan. Nah kalau misalkan di dalamnya itu ada Bennett Xiangling, Xingqiu dan kalian consnya belum bisa memenuhi syarat untuk spiral. Nah consnya untuk memenuhi syarat untuk spiral kalau bisa kalian Bennettnya cari sampai C5. Terus Xianglingnya sampai C4 dan Xingqiu-nya sampai C3. Nah itu udah cukup untuk spiral abyss ya guys ya. Kalau kalian udah memenuhi syarat untuk nasional. Nah misalkan di bannernya itu di Wanderer sama itu ada nasional ya guys. Kalian gak acah ya guys ya. Wajib pokoknya cons tadi, Bennett C5, Xiangling C4 dan Xingqiu-nya C3. Nah kalau itu udah tamat ya guys kalian udah punya tiga hero ini. Kalian boleh gaca siapapun ya guys di banner itu. Mau gaca si Ito atau si Paruzan. Nah Wanderer. Kalau misalkan kalian mau gaca Ito, nah kalian ingat ya guys harus punya party Geo-nya. Soalnya Ito itu bergantung dengan party Geo. Jadi gak bisa dicampur-campur sama yang lain guys. Agak susah guys untuk partinya. Nah Ito itu pasti udah pasti sama Zhongli guys. Zhongli ini penting banget di Ito untuk biar shield-nya ada terus. Soalnya Resonansi Geo itu bakal nge-bub damage-nya ketika karakter kita ada shield. Kalau gak ada shield gak akan kebagian buff ya guys ya. Nah tiga hero ini wajib banget ya guys. Kalau kalian pengen bikin party Ito terus. Kalau kalian ada si Albedo, masukin Albedo guys. Terutama Goro-nya kalau bisa kalian c-6. Soalnya Goro ini bakal nge-boost banget Depends-nya si Ito ya guys. Di mana Depends itu bisa nge-boost damage-nya si Arataki Ito. Nah kalau kalian gak punya Albedo atau si ini. Kalian bisa masukin Bennett. Terus satu lagi mungkin Xiangling. Kalau kalian gak punya karakternya. Nah ini penting banget ya guys untuk si. Nah terutama si Zhongli. Soalnya ayah dari semua party Geo adalah Zhongli guys. Soalnya dia bisa ngasih shield 20 detik guys. Gila lama banget shield-nya. Dan si DPS Geo Ito, Ningguang, atau Noel bisa gebuk-gebuk sepuasnya. Dengan menggunakan shield Zhongli ya guys. Yang dimana dia juga bisa ngurangin resist ya guys ya. Nah itu guys. Jadi pertimbangan kalau kalian gacha Ito. Kalian minimal harus punya party Geo-nya guys. Jangan gacha Ito-nya. Kecuali kalian emang bener-bener mau ditabung doang guys. Gacha Ito dan cari party Geo-nya di banner selanjutnya. Nah itu guys untuk banner si Ito. Nah untuk banner yang kedua ada Raiden Shogun. Nah Raiden Shogun ini sudah pasti kalian sudah pada tahu lah guys. Si Boba Sword ini adalah party TSS ya guys ya. Kalau dia dimasuki tiga hero ini ya guys. Nasional. Yang disebut rasional ya guys. Dimana Raiden dan party nasional. Dimana party ini memang is the best ever ya guys ya. No counter di Spira Abyss. Meskipun Spira Abyss disini ada si monsternya Rue ya guys ya. Yang Electro itu Raiden gak guna ya guys. Tapi di chamber bawah Raiden itu masih membabi buta ya guys. Kalau disandingkan dengan tim nas. Nah jadi kalian ini wajib punya guys party ini guys. Soalnya ini bakal gendong di Spiral sampai game ini tamat guys. Slih guys. Meskipun mereka ini hilang salah satu. Nah Raiden bisa solo ya guys ya. Bisa bantuin di air nanti. Untuk pembaterain. Untuk main apalah main yang lain. Kalau misalkan Raidennya gak guna. Nah Singcu ini bakal nanti bisa sama Kutawo. Sama yang lainnya ya guys ya. Terus yang link bisa sama Gilde. Bisa sama Ayato. Nah Bennett bisa masuk. Nah guys kemana ampun lah Bennett itu. Nah jadi kalian wajib banget guys ya. Kalau kalian belum punya Raiden. Mending nabung buat Raiden. Itu skip Wanderer skip Raiden ya guys. Fokus. Soalnya si Raiden ini udah terbukti guys. Dari patch-patch sebelumnya. Dia selalu meta ya guys. Cuman di patch ini aja dia di nerf ya guys. Soalnya ada 0. Tapi di bawah di chamber 2 sama 3 udah gak ngaruh ya guys. Dia masih bisa ngebantai. Nah itu guys. Prioritas untuk player pemula. Terutama yang baru main yaitu Raiden ya guys. Dan 3 hero ini. Nah kalau kalian pengen gak acah Ayato nih. Raiden luar punya nasional udah mentok bang. Ayato worth it gak? Nah kalau misalkan Ayato ini sama dengan Childe guys. Kalau kalian udah punya Childe. Menurut saya gak worth it gak acah si Ayato. Soalnya skillnya ini mirip-mirip guys. Meskipun punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing ya guys. Sama si Childe. Childe. Jadi kalian harus mikir-mikir. Jadi kalau punya 2 karakter ini. Tipenya hampir sama. Dia kombonya sama si Angling Papores. Terus dia juga bisa main Priest. Main Taser. Tapi untuk gameplay guys. Kalau kalian pengen mudah. Mendingan kalian gak acah Childe. Eh gak acah si Ayato untuk gameplay. Lebih mudah. Untuk player-player yang cupu mekanik. Nah kalau kalian jago mekanik. Terus kalian suka one shot ya guys ya. Sokes-sokes. Kalian mending gak acah si Childe. Soalnya Childe ini bisa ngeluarin damage 1 juta juga guys. Kalau kalian suka sokes-sokes. Nah Childe ini hero yang tepat ya guys ya. Dan kalau misalkan Spiral pengen mekanik agak sulit ya guys. Nah kalian bisa gak acah Childe guys. Nah itu guys untuk pertimbangan gacha dari Bang Happy. Yang penting ini guys. Nasional, nasional, nasional ya guys ya. Soalnya ini is the best ever guys. Terutama di banner Raiden ada nasional. Atau di banner Ayato nya ada nasional. Pokoknya sikat guys. Kalau kalian misalkan belum punya. Nah Raiden juga bisa bikin party hyper carry guys. Hyper carry bersama Kazuha ya guys. Ya udah pasti. Terus si Sarah C6. Terus ditambahin lagi Bennett Miss Plitter ya guys ya. Nah kalau bisa. Kalau kalian pengen bikin party ini. Kalian si Raiden nya wajib C2 guys. Kenapa wajib C2? Soalnya ini party ini si Raiden nya gak cakrit. Semua bab dikasih ke Raiden. Raiden yang bakal ngegendong ya guys. Soalnya ini gak akan banyak kasih damage. Si Kajua bakal ngasih bab. Ke Josara juga ngasih bab. Bennett ngasih bab. Semua dikasih ke Raiden. Nah kalau ke Raiden gak crit. Gakrit nya Raiden C2 itu bisa masih worth it guys. Tapi kalau misalkan. Apa namanya. Crit nya berhasil ya itu. Demang nya sakti sekali guys. Tapi kelemahannya ini baterai nya juga harus kalian perhatikan ya guys ya. Soalnya ER nya. Ini harus kalian perhatikan. Pokoknya ini party khusus sultan guys. Kalau F2P. Kalau kalian pake The Cage. R1, R2, Sarah Blum, C6. Walah. Mendingan jangan build party ini guys. Soalnya party ini memang di khususkan untuk para sultan dan subhin ya guys ya. Yang bisa mengunlock konstelasi. Dan bisa nge-R5-in signature ya guys ya. Jadi kalau kalian mau bikin party ini. Mikir-mikir ya guys. Soalnya ini untuk player sepuh. Mungkin close pender masih bisa kekejar ya guys. C2 Raiden. R1 nya Enjul. Terus Kajua Freedom. Sarah C6 dan Bennett. Critter nya guys. Soalnya itu buat nge-bub nya guys. Baru kerasa deh. Tapi kalau C0-an. Aduh kalau gak crit guys. Asli nangis di pojokan guys. Demang nya itu asli. Soalnya ini gak cakrit guys. Kalau misalkan. Kalau Raiden nya gak crit. Wah udah guys. Nangis. Pokoknya gak akan ada damage guys. Kalau crit ya oke lah. Tapi kalau gak crit. Apes. Nah itu guys untuk pertimbangan Raiden. Nah kalau kalian punya Yae juga ya. Punya Yae nih. Gak ada kawan. Nah Yae juga bisa sama Raiden ya guys ya. Yae Raiden. Kajuha Bennett. Ini rekomendasi party the best ya guys ya. Untuk si Yae Miko ya guys. Untuk memateraiin. Nah kalau kalian. Wah gue mah gak mau main ini guys. Eh gak mau main hyper carry. Miko bang. Gue mah cukup di agrify sama hyper bloom ya. Terserah. Nah ini salah satu. Rekomendasi. Party alternatif ya guys ya. Untuk. Masuk. Di. Partinya. Si Yae. Nah kalian juga bisa bikin party paus guys. Party paus itu. Kalian masukin kokomi guys. Nah disini kokomi. Terus disini kajuha. Nah ini party paus. Nah kalau kalian pengen party inajuma inajuma. Kalian bisa pake party ini guys. It's the best ever ya guys. Untuk party paus. Apalagi consnya pada ke unlock guys. Sebelum rotasi ke kokomi. Udah ilang musuh guys. Sumpah guys. Asli guys. Ini mantap sekali. Untuk party paus. Nah itu guys. Untuk rekomendasi. Mungkin dari saya. Untuk bannernya si ini. Bannernya untuk 4 tadi. Ingat ya guys. Untuk player M2P kalian. Wajib bannernya si Angling. Fokusin dulu. Saya selalu bilang. Soalnya itu penting. Untuk di spiral. Nah kalau yang paling worth it. Yaitu udah pasti Raiden. Kalau kalian belum punya. Tapi kalau kalian mau ngejar Raiden C2. Yang bisa ngurangin defense ya guys. Disini Raiden C2. Bisa ngurangin defense. 60. Nah kalian kejar juga lah. Atau kalian mau ngejar Anjulnya juga bisa. Nah tapi ada yang suka nanya ya. Bang mending. C2 Raiden apa Anjul. Yang mending C2 Raiden. Jelas. I think bisa ngurangin defense. Jata bisa diganti yang lain. Homa kek. Mau pakai Skyward Pine kek. Pokoknya bintang 5 lain lah. Yang penting jangan start. I.M. Pokoknya. Jangan bikin Raiden Hyper. Pokoknya. Panselasi 2 ini yang OP banget guys. Kalau kalian pengen lebih sakti. Unlock aja sampai C3 guys. C6 nya kurang worth it. Kalau menurut saya guys. Mending unlock sampai C3. Nah gitu aja guys. Untuk. Rekomendasi. Yang harus kalian gaca ya guys. Di PS3.3. Jangan akun kalian. Keluar dari akun Dajjal guys. Sama saya dikasih jalan. Untuk bertobat. Nah gitu aja guys. Untuk video kali ini. Semoga video yang membantu. Jangan lupa like. Comment dan Subscribe guys. See you next time. I miss you.